Intro Gianluigi Donnarumma tunda berolahan dengan Juventus dan AC Milan Gianluigi Donnarumma menunda semua perbincangan terkait masa depannya di AC Milan Sebab ia ingin melihat hasil lahir musim 2020-2021 sebelum membuat kepastian Selain Milan, Donnarumma juga dikabarkan sedang melakukan perbincangan dengan Juventus Kelab rasa asa Italia itu dilaporkan menginginkan jasa Donnarumma meskipun sudah memiliki keeper hebat Ketika obrolan menemui jalan buntu, Juventus melihat peluang untuk membawanya ke Turin Beberapa laporan menyebutkan kalau klub besutan Andrea Pirlo tersebut bersedia memenuhi permintaan gaji 10 juta euro per tahun dari Donnarumma Akan tetapi, Donnarumma masih memiliki sedikit keraguan terhadap papisipasi Bianconeri di Liga Champions musim depan Seperti yang diketahui, empat wakil Italia untuk mengikuti ajan tersebut belum bisa ditentukan sampai sekarang Satu tiket sudah hampir pasti dipegang Inter Milan Namun tiga tiket sisanya sedang diperbutkan empat tim Iania Atalanta, Napoli, Juventus, dan AC Milan Dan jika ada kejutan, Lazio juga berperluang mendapatkan jatah tersebut Keempat tim di atas memiliki selisih poin yang berdekatan Donnarumma dikabarkan hanya ingin bergabung dengan klub yang berpartisipasi di Liga Champions Jika Milan bisa finish di empat besar dan Juventus gagal Maka pria berusia 22 tahun tersebut, kemungkinan besar bakalan bertahan di San Siro Dan iya, kalau yang terjadi justru sebaliknya, Donnarumma bakal meninggalkan Milan Namun Milan sendiri, nampaknya tak begitu khawatir karena sudah mengantongi calon penggantinya Menurut beberapa laporan, Milan telah menetapkan Mike Mignor sebagai penggantinya Keeper Lili yang sudah mencatatkan 20 clean sheet musim ini tersebut Bisa dibeli Milan dengan harga 12 juta euro saja Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport Semuanya tergantung kepada Donnarumma Dan Donnarumma sendiri menunggu hasil akhir seri A musim ini Sebelum membuat keputusan terkait masa depannya AC Milan berhasil coba kesepakatan dengan Lil dan Mignan AC Milan digabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Lil dan dengan Mike Mignan Terkait transfer penjaga gawan tersebut musim panas mendatang Pemberitaan terkini dari Milan News membenarkan Spekulasi bahwa Rosoneri pada dasarnya telah mengamankan transfer Mignan dari Lil Kesepakatan yang terjalin akan membuat klub Perancis Menerima 18 juta euro atau 288 miliar rupiah Sebagai depusan dan sang keeper Bahkan mengantongi 3 juta euro atau 48 miliar rupiah per tahun Total biaya yang harus dikeluarkan Milan untuk transaksi tersebut adalah 18 juta euro Ditambah jumlah gaji selama 5 tahun 15 juta euro atau 240 miliar rupiah Yang menjadi 25,5 juta euro atau 408 miliar rupiah kotor Dengan mempertimbangkan kebijakan growth degree yang berlaku bagi pemain asis setelah 2 tahun tinggal di Italia Langkah tersebut diambil Lantaran Gen Lugi Donnarumma dan Mino Rayola Masih belum memberi tanggapan atas tawaran 8 juta euro atau 128 miliar rupiah Selama 5 tahun yang Rosoneri tawarkan Yang berlilai total 80 juta euro atau 1,28 triliun rupiah Sementara untuk menjalin komitmen dengan penjaga gawang Perancis Mereka hanya memerlukan 43,5 juta euro atau 696 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Nasib Stefano Pioli di ujung tandu Stefano Pioli dikabarkan bakal dipecat oleh AC Milan dari kursi allenator Jika ia gagal membawa tim yang mengakhiri seri AMSUM 2020-2021 ini di zona 4 besar Nasib malang dialami Milan dalam perjalanan mereka di seri AMSUM 2020-2021 ini Setelah lama muncak di klasemen Milan perlahan mengalami penurunan posisi dan kini terlempar dari zona 4 besar Poin 66 yang dimiliki Milan sama dengan raihan angka milik Napoli dan Juventus Dengan masih ada Atalanta dan Lazio Maka perjuangan Milan finish 4 besar dipastikan bakal sangat terjal Dilansir laga Zeta dello Sport Milan bisa jadi bakal mengambil langkah tegak dengan memecat Pioli Jika ia gagal membawa Rossoneri finish di zona 4 besar pada akhir musim nanti Sejumlah kandidat pengganti mulai bermunculan Nama pertama yang disebut adalah expati Lazio Ivan Juric Lalu ada pula rumor bahwa expati Milan masih Miliano Allegri juga masuk daftar Pioli memiliki lima laga tersisa untuk menghindarkan dirinya dari jurang pemecatan Usaha pertama bakal dimulai akhir pekan ini Kala Milan menjamu Benevento Masalahnya setelah itu Milan diadapkan pada lawan berat Setelah bertandang ke markas Juventus Ilya Voloroso harus melawan Torino dan Chagliari Sebelum melawat ke markas Atalanta pada Giornata terakhir Jika Pioli dipecat AC Milan, sosok tak terduga ini sudah siap datang Jika AC Milan memecat pelatih Stefano Pioli pada akhir musim Sosok tak terduga ini disebut-sebut siap datang ke San Siro Berdasarkan laporan dari Calcio Mercato dan sejumlah media di Italia Posisi Stefano Pioli berada di ujung tanduk Lalu pemecatan sedang membayangi dirinya saat ini di AC Milan Salah satunya masih Miliano Allegri Tapi sepertinya sosok ini tidak akan ke AC Milan Selain Allegri, ada satu lagi sosok tak terduga yang cukup sering dikaitkan dengan AC Milan Dan sepertinya ia bakal segera datang begitu Pioli dipecat Sosok tak terduga itu adalah pelatih Elas Verona saat ini Ivan Yuric Pertanyaannya sekarang, mengapa harus Ivan Yuric yang melatih AC Milan? Jadi ternyata, sejumlah media di Italia tak semerang menghubungkan Ivan Yuric dengan AC Milan Mereka melihat pencapaian Ivan Yuric dengan squad seadanya Tapi ia cukup sukses membawa Elas Verona masuk 10 besar seri A Italia Apalagi kalau nanti Ivan Yuric bisa memiliki squad semewah AC Milan Tentu pencapaiannya bisa lebih baik lagi ketimbang sekarang di Elas Verona Tapi Ivan Yuric juga baru bisa datang ke AC Milan Kalau Stefano Pioli sudah dipecat lebih dulu Terima kasih telah menonton!